Intro Ciamis merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki banyak sekali keindahan alam. Selain keindahannya, di beberapa tempat wisata itu juga mengandung banyak sekali cerita yang bernilai sejarah. Salah satunya yaitu kawasan objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Panjalu atau disebut juga Curug Cibolang terletak di desa Sanding Taman, kecamatan Panjalu di kaki Gunung Sawal. Berjarak sekitar 35 km dari kota Ciamis ke arah utara melewati kota Kawali dengan total waktu perjalanan sekitar 1 jam. Ada bentuknya 30.500. Gugonon terbentuknya Curug Tujuh menurut keterangan berasal dari kisah zaman dahulu kala. Mana kala terdapat seorang penguasa atau raja di wilayah tersebut yang pada suatu waktu merasa sangat prihatin melihat keadaan di wilayahnya yang sangat menderita akibat kemarau panjang. Air tidak ada dan tanah kering kerontang sehingga rakyatnya di rundung malang berkepanjangan. Sang raja kemudian bertapa untuk memohon supaya diturunkan hujan agar keadaan negerinya pulih seperti sediakala. Namun usahanya itu tidak mendapatkan jawaban dari penguasa alam. Hal tersebut menyebabkan hatinya sangat sedih dan kesedihannya itu membuatnya menangis. Saat itu keajaiban terjadi. Air mata raja perlahan berubah menjadi genangan air jernih dan semakin membesar. Sehingga membentuk aliran air yang akhirnya terpecah dan jatuh di tujuh buah kebun. Panorama alam yang indah dan suasana alam menjadi daya tarik warna wisata jodoh tujuh. Dimana objek wisata ini berada di kiri kanan bukit Gunung Ciparang dan Cibolang yang merupakan bagian dari Gunung Sawa. Terima kasih telah menonton! Sebelum memasuki Curug 1, para pengunjung disuguhkan dengan keindahan hutan pinus yang luasnya mencapai 20 hektare. Udara sejuk dan segar terus mengiringi setiap langkah para wisatawan. Berjalan sekitar 50 meter dari gerbang, wisatawan dapat melihat langsung keindahan Curug 1. Curug ini merupakan curug yang paling besar dengan tinggi sekitar 120 meter dan lebar 20 meter. Di sisi kirinya terdapat kebing datar yang menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Curug 2 Lalu menonton! Lalu menunjuk Curug 2 yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Curug 1 dengan ketinggian sekitar 100 meter. Berbeda dengan Curug 1, Curug 2 ini memiliki setidaknya 2 cabang adilan air. Berada di atas Curug 1 dan 2, jalan menuju Curug 3 cukup sulit dan berjalan. Lalu kewaspadaan dan hati-hati saat menuju Curug 3. Tidak semua Curug dapat dilalui. Ada beberapa jalan menuju Curug yang memang tidak bisa dilewati. Dikarenakan banyaknya pohon yang tumbang akibat hujan badai yang mengerjang daerah tersebut beberapa hari yang lalu. Seperti Curug 4, Curug 6, dan Curug 7. Curug 4 yang lebih dikenal dengan Curug Cibolang memiliki ketinggian sekitar 50 meter dengan lebar sekitar 5 meter. Curug ini juga bertingkat walau tingkatannya pendek. Curug kelima atau Curug Cimantaja terletak di bawah Curug keempat. Dinamakan begitu, konon berasal dari kata Cimantaraja atau Air Mataraja. Curug ini kondisinya nyaris sama dengan Curug keempat. yang membedakan terdapat cukup banyak kematuan dan pohonnya yang dihubungi. Selain itu, konon disini selalu menampak konon. Curug 6 yang sering disebut Curug Ciletik dan ke-7 Curug Cibulu. Kondisinya tak terlampau tinggi kira-kira 30 meter. Pengunjung harus berhati-hati karena jalan menuju ke sana sangat licin dan terjahat. Curug ke-7 berada di bawah Curug ke-6. Di Curug ke-7 ini terdapat kolam menil berukuran 3 meter berbentuk setengah lingkaran dengan air berwarna hijau. berbentuk setengah lingkaran dengan air berbentuk setengah lingkaran dengan air berwarna hijau. Nah, mamatikawit gua berangga alam dunia jadi di Curug alami, dibuka tahun 2008. Nelak di ke sekolah kelas 5. melakukan tanggal binas di sekolah SD tanggal kelas 5 aja benar kelas 5 bahulah kerjaman PKI suatu manfaat dan keberkahan dari raja terdahulu yang sangat berguna sampai sekarang dan hingga saat ini aliran air dari setiap curuh sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan warga San Bintawan sub indo by broth3rmax selamat menikmati